Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat perani tutorial kali ini perani tutorial akan memberikan sebuah tutorial tentang cara bagaimana kita memahami beberapa fitur-fitur terkait dengan Bukalapak nah di Bukalapak tersebut ada beberapa fitur yang harus diketahui khususnya para seller pemula nah tanpa berlama-lama namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganannya agar sobat sekalian selalu update terkait dengan konten-konten tutorial dengan planet tutorial kita masuk dulu pada aplikasi Bukalapak kita sempat sekalian kemudian setelah itu kita masuk langsung ke bacaan akun yang ada di pojok bawah kemudian kita arahkan ke pelapak pesan pelapak itu kita Scroll ke bawah nah disitu di beberapa produk kita itu kan ada tiga titik setiap di produk di bawah itu ada tiga titik yang ada di pojok sebelah kanan ya Nah disitulah kita akan memahami beberapa fitur yang sangat berguna sekali terkait dengan setting dari produk kita Coba kita langsung klik ya disitu salah satu contoh salah satu produk saya itu ada tesbih kau 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 premium kita klik seperti ini maka disitu fitur yang pertama adalah ada atur diskon jadi kalau kita mau mengatur diskon kita langsung klik atur diskon ada situ atur diskonnya macam-macam ya ada yang potongan potongan nominal kayaknya kalau kita bisa menjual 145 bisa dipotong 5000 ada prosentase dan ada harga akhir salah satu contoh saya akan membuat diskon sumbamanya yang potongan klik yang potongan kalau prosentase maka klik prosentase kalau harga air maka klik masukkan harga akhir saya kasih yang potongan saja kemudian masukkan nilai potongannya saya kasih potongan 2000 misalnya maaf 2000 kemudian masukkan periode berlaku diskon mulai kapan jadi periodenya mulai eh apalah sekarang yaitu tanggal 23 April sampai akhir akhir 30 seperti itu hasil telah selesai kemudian kita terapkan setelah itu kemudian kita klik simpan nah disitu otomatis nanti yang tadi itu yang produk ini tasbih kau kau yang tadi itu eh 145 dipotong tahun 2000 menjadi 143 dan ada bacaan potongan satu persen itu fitur yang pertama ya sempat selain yaitu atur diskon kemudian fitur yang kedua adalah set gratis ongkir tinggal kita klik set gratis ongkir nah disitu kita tinggal tentukan seluruh Indonesia Pulau Jawa Jabodetabek dan semacamnya kalau kita hanya khusus untuk daerah sekitar kita seperti saya ada di Jawa Timur kita klik yang Jawa Timur saja seperti itu kemudian simpan ya jadi gratis ongkirnya ini hanya berlaku di wilayah Jawa Timur ya sepatu kalian itu fitur yang kedua fitur yang berikutnya adalah fitur berikutnya adalah ubah artinya kalau kita ingin mengubah itu bisa lewat di sini ya lewat di sini seperti yang tadi itu klik juga kali itu kemudian ubah barang lembut silakan kalau sudah selesai semua tinggal dipencet simpan fitur selanjutnya ini adalah pantau saingan jadi kita bisa memantau kompetitor dari produk yang sama di toko-toko yang lain baik itu harganya dan semacamnya kita klik pantau saingan seperti ini maka disitu tinggal kita pilih ya kategori barang kata bari barang itu kan masuk pernah kornik ya kalau tes gitu coba nafornik kemudian kita klik setelah itu diurutkan berdasarkan kita pantau yang termurah mungkin pantau yang termurah nah kamu punya satu barang dan nul saingan ternyata yang produk saya yang tasbih kaukah dengan kategori perenak-perenik itu yang termurah tidak ada saingan nah coba yang produk saya yang buku kita klik kemudian pantau saingan agama itu sudah ada agamaran kepercayaan kita klik termurah ya kamu punya satu barang dan nul saingan ini seperti itu ya untuk yang fitur yang pantau saingan ini kemudian fitur berikutnya adalah set tidak dijual kalau memang sudah tidak dijual maka kita bisa set seperti salah satu produk saya ini sudah habis kita klik set tidak dijual maka nantinya itu akan eh tidak bisa diakses ya oleh calon customer kita kemudian fitur berikutnya adalah link langsung bayar ternyata kalau kita ini yang fitur baru dari Tokopedia ya kalau kita klik link langsung bayar ini nah kemudian bagikan link ini agar cara pembeli langsung diharapkan ke halaman pembayaran artinya kalau linknya ini dibagikan itu di baik di apa di media sosial baik di Twitter Facebook WhatsApp dan semacamnya itu nantinya calon customer itu oleh sistem Bukalapak ini akan langsung diarahkan kepada pembayaran jadi pembayaran dari produk tersebut jadi enak bisa membantu artinya simpel gitu kemudian fitur berikutnya adalah set jasa kirim jadi kalau ingin mengatur mensetting jasa kirim maka bisa kita di melalui yang tadi ya jadi disini ketempatan jasa kirim yang saya aktifkan itu secepat rek dnt rek ninja rek poskirat khusus dan lah tidak ada lagi enggak kalau kita ingin mengaktifkan beberapa jasa kirim ini kita tinggal geser saja seperti ini maka otomatis aktif kalau ingin disimpan ya tinggal di klik lanjutkan kalau tidak tinggal klik batal seperti ini itu fitur yang beberapa itu sudah kemudian fitur berikutnya adalah set label ya set label dari produk kita karena disiap label ini sama dengan kategori ya kalau di Bukalapak atau etalase kalau di Tokopedia bersama dengan itu karena belum karena berhubung saya tidak punya label maka tinggal ditambah kemudian masukkan nama-nama labelnya mungkin buku kemudian kita simpan nah disitu ada satu label buku nanti produk-produk saya yang berupa buku ini nanti bisa dimasukkan di label buku ini kalau ingin membuat lagi maka kemudian kita tinggal apa membuat seperti langkah yang tadi nah nah kemudian yang berikutnya adalah salin barang salin barang disini maksudnya duplikat ya artinya kita kalau ingin menduplikasi barang produk kita yang ada di Bukalapak ini maka kita bisa menggunakan itu fitur salin barang nah seperti itu ya sobat sekalian terkait dengan beberapa fitur yang ada di Bukalapak yang harus dipahami oleh khususnya oleh seller pemula silahkan like kalau anda suka terhadap video ini dan dislike kalau memang tidak suka dan semoga bermanfaat salam selanjutnya tutorial semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati